Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan ala mereka yang disuruh Tuhan ala mereka disampaikannya kepada mereka yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Azaria bin Hosea dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia. Engkau berkata bohong! Tuhan ala kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi baru bin Hosea mengasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim supaya mereka membunuh kami dan menganggut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebu Zaradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedalia bin Ahikam, bin Safan, juga Nabi Yeremia, dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka, sampailah mereka di Tahpanhes. Kemudian, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanhes bunyinya. Ambillah di tanganmu batu-batu besar, dan sembunyikanlah itu di tanah liat, dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanhes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebuchadnezzar, Keraja Babel, hambaku itu. Supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir. Yang kemaut, kemautlah. Yang ketawanan, ketawananlah. Yang kepedang, kepedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para alah Mesir, dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu, seperti seorang gembala, membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana, tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tawanan berhala Betsemas, yang ada di Mesir, dan akan menghanguskan kuil para alah Mesir itu dengan api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!